Halo teman-teman selamat berjumpa kembali di youtube channel kami kali ini kami akan mempersembahkan video memasak dengan judul Sambal Udang Telur Puyuh Petai baik bahan-bahan yang dipersiapkan dimulai dari petai kira-kira segini bawang putih cabai rawit hijau cabai merah dan tomat jadi piring disini dan tomat nanti kita akan blender menjadi satu kemudian bawang bombay bawang merah yang dirajang jahe lengkuas batang serai daun jeruk dan sedikit jeruk nipis kemudian sedikit gula merah kira-kira segini dan kemudian telur puyuh yang sudah kita rebus dan kita kupas seperti ini dan udang segar kira-kira segini banyaknya yang sudah kita cuci bersih dan nanti telur puyuhnya kita akan goreng sebentar baik selanjutnya kita tambahkan minyak kira-kira segini baik masukkan telur puyuhnya untuk digoreng baik teman-teman kita aduk-aduk sebentar seperti ini telur puyuhnya untuk kita goreng kita biarkan sesaat kemudian nanti sekali-sekali kita aduk-aduk lagi baik kira-kira digoreng menjadi kuning kecoklatan seperti ini maka sudah boleh kita tiriskan ya teman-teman baik kita tiriskan setelah kuning kecoklatan seperti ini baik kira-kira seperti ini hasil telur puyuh yang kita goreng baik kita akan memblender bahan di piring ini yaitu cabai merah cabai rawit hijau dan bawang putihnya jadi cabai merahnya itu boleh kita gunting menjadi potongan-potongan lebih kecil ya teman-teman kemudian tomatnya juga seperti yang kita singgung tadi bahan-bahannya oke kita akan blender tambahkan sedikit air ya kira-kira segini baik kira-kira begini hasil bahan-bahan yang kita blender menjadi halus baik masukkan daun jeruk, batang serai dan jahe lengkuas kita tumis sesaat baik kita tumis hingga layu dan wanginya itu keluar seperti ini kemudian masukkan bawang merah yang dirajang dan bawang bombaynya baik lanjut kita tumis hingga layu dan wanginya itu keluar baik kita biarkan tergoreng sesaat baik lanjut kita tumis lagi disusul masukkan sambal yang kita blender tadi baik ditumis, sampur adukkan dengan bahan-bahan sebelumnya baik jadi ini kita tumis agar wangi cabenya itu bisa keluar ya baik jadi ini sambalnya bersamaan dengan bahan-bahan sebelumnya kita tumis agak lama supaya tidak bau langung baik kita biarkan termasak sesaat seperti ini kemudian kita tumis lagi seperti ini baik setelah kira-kira 3-4 menit kita masukkan garam, gula, gula merah jadi gula merah ini kita potong iris-iris seperti ini ya teman-teman kemudian peras sedikit jeruk nipis tambahkan perisa jamur dan sedikit bubuk merica baik kita aduk-aduk agar semua bumbu yang kita tambahkan bisa tersebar larut merata baik kira-kira seperti ini kita aduk merata baik selanjutnya kita masukkan petainya baik kita aduk-aduk seperti ini agar berbaur kemudian kita tes sebentar rasanya tambahkan lagi sedikit gula untuk mengkoreksi rasa baik kita aduk-aduk lagi seperti ini agar gulanya itu bisa tersebar larut merata baik selanjutnya kita masukkan udang segar yang sudah kita cuci lebih bersih ya kira-kira segini banyaknya ya teman-teman berikut telur puyuh yang sudah kita goreng baik kita campur adukkan agar sambal-sambalnya itu bisa melumuri merata semuanya terbaur baik teman-teman kita aduk-aduk seperti ini hingga udangnya itu menjadi matang ya nanti kita lihat totalnya kira-kira berapa menit baik diaduk-aduk hingga matang ya udangnya tadi kita hitung kira-kira 5 menit kita aduk seperti ini hingga udangnya menjadi matang baik maka boleh kita hidangkan di atas sebuah piring seperti ini untuk siap kita santap sebagai makan siang ataupun makan malam kita baik teman-teman inilah sambal udang telur puyuh bete silahkan teman-teman bisa like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sampai berjumpa kembali salam sukses dan terima kasih selamat menikmati